Pemirsa saat ini baru ada 48 persen atau setidaknya 294 ribu anak di Kota Bandung yang memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA Untuk mengejar target dari pemerintah pusat yaitu sebesar 50 persen anak memiliki KIA Dinas Kependudukan dan Cetan Sipil Kota Bandung berupaya masif melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah Mengejar target 50 persen anak memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Cetan Sipil melakukan jemput bola Salah satunya KSD Negeri Merdeka 01, Senin 12 Juni 2023 pagi Menurut PLH Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, saat ini baru 48 persen anak di Kota Bandung yang sudah memiliki KIA Karenanya, selain jemput bola ke sekolah-sekolah, dirinya pun meminta agar diseduk capil bekerja sama dengan klinik Ataupun rumah sakit bersalin, supaya anak yang baru dilahirkan pun langsung bisa memiliki KIA KIA ini keberlanjutan dari program yang sudah berjalan tahun sebelumnya Bahwa Bandung pun memang sekarang sedang terus melakukan akselerasi Kelayanan KIA kepada anak-anak yang baru lahir sampai dengan anak-anak usia SMP Sesuai dengan kebenaran kita Jadi kita pun belum mencapai 50 persen Sebagaimana yang dimintakan oleh nasional Tetapi saya optimis, kondisi hari ini sudah 48 persen Mungkin dalam waktu dekat, target tersebut sudah bisa tercapai Tapi saya mintakan Pak Kadistik Capil untuk bisa melakukan akselerasi Percepatan, supaya semua anak didik mulai dari TK atau PAUD Kemudian anak SD yang sederajat, anak SMP, SLTP yang sederajat Itu semua dikejar untuk bisa mendapatkan layanan kartu identitas anak ini Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tatang Muhtar menyatakan KIA diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Untuk memenuhi target 50 persen atau setidaknya 642.854 anak di Kota Bandung memiliki KIA Pihaknya masif melakukan pelayanan tak hanya di Distuk Capil Dan beberapa gerai yang ada Tapi juga jemput bola ke berbagai SD, SMP, dan sekolah tingkat PAUD Tadi Pak Pela sudah menyampaikan bahwa Untuk target kita memang di tahun ini sesuai dengan target nasional 50 persen Dan untuk Kota Bandung itu baru 48 persen Sehingga kita melakukan masif untuk pelayanan sekaligus Pembuatan kartu identitas anak ini tidak cukup dengan hanya tempat-tempat layanan di Distuk Capil yang ada Tapi kita menyelenggarakan program jemput bola seperti ini Kenapa kita lakukan ke sekolah-sekolah? Karena di sekolah itu tentu saja di mana anak bergubung di sana Kita ketahui bahwa yang wajib untuk mendapatkan kartu KIA itu adalah Anak yang mulai baru lahir sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari Sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan kegiatan kita yang masif ini Seluruh anak di Kota Bandung ini ke depan memiliki identitas Terutama kartu identitas anak Saat ini baru ada setidaknya 294.570 anak di Kota Bandung yang memiliki KIA Kartu identitas anak tersebut diperuntukkan bagi anak yang baru lahir hingga usia sebelum 17 tahun Budi Hartati, Bandung TV